Hulu, itulah hadirin sekalian penyakit agama pertama kali. Dikatakan oleh Imam Ibn Khayyim di dalam kitab Ighur 1.8, syetan di dalam merusak manusia lewat dua pintu. Dan iblis gak ambil peduli manusia pilih mana saja. Pasti untung si iblis. Yaitu pintu hulu berlebihan sama pintu tredor. Makanya tengahnya namanya istiqomah. Istiqomah itu kan dari kalimat tegak. Kalau gak miring ke kanan, miring ke kiri. Tengahnya adalah tegak. Nah hulu inilah hadirin salian ternyata penyakit pertama kali di agama. Dimana hulu itu mujawa zatul hak. Perlebihan di dalam apapun. Hulu di dalam asma'ul khusna. Membuahkan tamsil wa ta'atil. Membuahkan tamsil menyerupakan Allah. Tredor ta'atil. Dalam selama saja. Iman muncul khawarir sama murci'ah. Dalam masalah materi saja. Memunculkan orang yang sekarang ini mencintai dunia. Yang akhirnya mengingkari Tuhan dan agama. Atis. Dan mereka yang memilih hidup pertapaan gak mau dunia. Tengahnya adalah istiqomah. Apapun. Nah hulunya. Fisodihi di dalam orang-orang soleh. Wadda. Ini. Disembah Bani Kalb di Daumatul Jandal. Dibikinkan patung. Awalnya simpel pak. Sire gitu. Zaman Nabi Nuh. Ada orang-orang soleh. Yang hidup. Pada zaman Nabi Nuh. Dan ini sangat masuk akal pak. Karena Nabi Nuh alaih salam itu umurnya 950 tahun. Dan mungkin ini diantara pengikutnya Nabi Nuh yang 80. Karena ketika Allah berfirman. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Kila disebutkan di dalam riwayat Ibn Kathir menurunkan 4 orang. Yang 4 maksudnya adalah tadi. Anaknya 3 sama Nabi Nuh itu sendiri. Ada yang mengatakan di 80. Yang disebutkan juga oleh Imam Ibn Kathir. Dan juga oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'ani Mutanzil. Nah. Dalam proses dakwahnya Nabi Nuh alaih salam. Itu meninggal orang-orang pengikut yang baik ini. Setelah berjalannya waktu Nabi Nuh juga tidak ada. Tokoh-tokoh ini dikenang. Kayaknya hanya kenangan saja tutur tinular kurang puas. Dijilmakan dalam suatu bentuk. Dalam rangka tujuannya lebih mengenang. Lebih mengena. Lebih kita itu mendapatkan satu ilham inspirasi. Dibikinlah di tempat-tempat dulu. Ngumpurnya dia. Nongkrong-nongkrongnya mereka. Atau tempat dia dulu ceramah. Walhasil. Tempat sering duduk-duduknya mereka. Tempat dia memberikan petua. Tempat mereka itu sering memberikan satu wasiat pejangan. Dibikinkan patungnya dia. Didatangi. Ya Allah. Dulu di sini si pulang. Mengasih ceramah sama kita. Kayak begini ini. Walaupun hanya patung. Dan patungnya juga jangan menghayal seperti sehalus sekarang. Ya satu ungkapan. Ini seakan-akan wadda. Ini seakan-akan suwa. Ini seakan-akan yaud. Ini seakan-akan ya'uqah dan asro. Alhasil. Hatinya itu kalau datang ke situ adem. Enak. Sama. Sebagian orang yang ziarah ke kuburan para wali itu. Pak. Masya Allah. Saya itu keruk dikit di samping kuburan bah wali ini pak. Rasanya adem banget nanti saya. Tenang banget. Beda kalau di mesjid pak. Nah udah mulai nih. Alhasil pelan-pelan. Akhirnya adem dan sekalian. Dikultuskan. Dimunculkan cerita-cerita. Yang apa namanya. Menggigit. Memitos. Menganggap. Bahkan coba aja bayangkan adem dan sekalian. Sunan Gunung Jati. Dalam cerita mitos. Itu pergi ke Mesir. Pulang ke Jirbon. Jalan. Di atas lautan. Coba bayangkan. Kendinya aja bisa bicara. Mau diminum nanya. Canggirnya bisa ngomong pak. Mau diminum. Eh kamu belum mencint sama yang punya kok minum. Sampai bagaimana dia punya mat badong. Yang ketika diinginkan oleh Sunan Gunung Jati. Bisa jadi tikus putih. Dan mengalahkan kerajaan. Ini pasukan Mojobahit. Itu badongnya. Belum lagi. Jaket on tokusomonya. Muncullah mita. Supaya apa. Tokoh ini semakin spektakuler. Semakin ada di hati. Semakin hebat. Dimunculkan legenda dongeng mitos. Apa bedanya legenda dongeng mitos pak. Kalau dongeng. Itu cerita di hayal. Tapi asasnya ada. Kalau dongeng. Itu ceritanya lebih cenderung. Tidak ada daripada adanya. Kalau mitos. Itu gak ada sama sekali. Tapi diakini ada. Itu. Kalau hasil. Muncullah pengulutusan. Ya coba aja bayangkan. Adini sekalian. Sunan Kali Joko itu. Ketika bangun Majid Demak. Itu kubahnya Majid Demak diseret. Karena banyak orang meragukan arah Qiblat. Pada berselisih. Akhirnya Sunan Kali Joko gak banyak cincong. Kubahnya ini. Mekah ditarik. Tangan kanannya. Terus kemudian. Mikhrob Majid Demak ditarik. Digaduin. Pas. Coba bayangkan. Yang lebih hebat lagi adalah Sunan Kudus. Bawa Menara Kudus dari Mekah. Ya. Gimana ceritanya? Karena setelah beli di Mekah. Untuk membawa ke Kudus kerepotan. Akhirnya dikecilin. Sampai sekecil ini. Kemudian dibungkus pakai kacau. Ditenteng sampai Kudus. Sampai Kudus diotot. Nah itu. Itu cerita. Nanti untuk baca buku saya. Fakta baru tentang Wali Songo. Yang lebih hebat lagi ada di sekalian. Sunan Kudus. Memiliki jimat kris kiai bende. Itu kalau ditabuh. Mengeluarkan suara kayak rawungan harimau. Ya. Dan kalau keluar rawungan harimau. Alamat perang pasti menang. Kalau ditabuh gak bunyi. Harimau berarti kalah. Itu. Cerita-cerita yang mengitari itu. Tidak tertutup kemungkinan. Juga muncul di tokoh-tokoh. Solihin zaman Nabi Nuh A.S. Akhirnya apa? Setelah dikultuskan. Diagungkan. Akhirnya. Pada generasi berikutnya disembah. Kan dulu saya yakin. Saya yakin-yakinnya. Pembangun pertama kali. Tempat makam-makam. Sarian keramatan. Wali-wali sunan-sunan sembilan itu. Hanya segedal menghormati. Mengenang. Kemudian sekarang berikutnya apa? Diagungkan. Berikutnya. Bahkan banyak orang yang datang. Minta barokah. Ada yang sampai bawa tanah. Buat kopi break. Dicambur kopi luwak tiap pagi. Ada lagi masya Allah ya. Saya. Kalau datang ya. Karena ketika menulis. Wali Songo ini. Anda harus juga ada kajian arkeologi. Ketempat-tempat makam. Tempat-tempat situs itu. Makanya. Ngeri pak. Tempat-tempat itu sudah mirip kayak candi. Mereka datang ke sana. Sudah lintas agama. Mana saja. Minta barokah. Ya. Ada yang minta jodoh. Ada yang minta. Supaya angkotnya laris. Usahanya laris. Tukunya laris. Durah jadi. Nyalek jadi. Itu semua datang ke sana. Ini semuanya adalah kebingungan. Yang awalnya. Kultus. Terhadap orang-orang soleh.